Hai Mbak Sis dan Mas Bro, hari ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Swedia yang kemarin baru aja pulang ke Indonesia dan kita mau tanya-tanya gimana sih prosedur dan protokol kesehatan yang berlaku sebelum pulang ke tanah air jadi mungkin bisa dijadikan pedoman buat kamu-kamu yang mungkin pengen atau ada rencana untuk kembali ke Indonesia Hai halo 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 lagi bertemu lagi sebentar aku mau setting untuk backup ini udah pakai laptop tapi laptopnya tua jadinya aku khawatir dia tidak menyimpan juga ya ampun mau di cek dulu iya ini aku pakai kamera juga udah gini pakai kamera juga ya ampun ini di record dari zoomnya nggak bisa ini recording ya ya ini recording udah ya udah kita mulai aja langsung ya pertanyaannya untuk yang perjalanan kamu dari pulang pulang dari Swedia ke tanah air itu gimana persiapan booking tiketnya kapan waktunya terus cari ya itu dari awal deh ya ini agak putus-putus soalnya sekarang oh iya oh iya suara aku putus-putus iya ini katanya your internet connection is unstable your connection your internet or my internet kayaknya aku deh suara kamu jelas sih jelas tadi pertanyaannya apa mbak itu kapan persiapan booking tiket pesawat ke Indonesia terus apa kamu cari tahu dulu protokol kesehatannya kayak apa gitu ya aku kalau beli tiket itu tiga minggu sebelum keberangkatan tapi ya tentunya cari tahu dulu gimana di Indonesia dan di negara transitnya terus kita ya tentunya harus cari informasi yang paling baru karena kebijakannya kan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu bisa aja sekarang yang aku bilang kebijakannya kayak gini mungkin dua minggu ke depan tiba-tiba diganti udah bukan itu lagi udah berubah terus waktu itu pas kita mau pas aku mau pulang juga ada beberapa orang juga anak Indonesia yang rencananya mau pulang jadi kita saling sharing informasi gitu tapi kamu pulang duluan atau mereka duluan ada barang sama temen satu terus apa persiapan sebelum kamu berangkat gimana yang kamu siapin selain tiket pesawat ya tiket pasti surat jalan dari KBRI surat jalan KBRI itu langsung mengajukan aja datang ke kantor KBRI atau bisa via email bisa di email bisa di email atau WA langsung aku sih WA langsung ke Pak Ernest oh gitu habis itu terus dikirim lewat email atau diambil dikirim lewat WA atau mungkin kalau kita kontaknya via email ya nanti dapatnya mungkin kontaknya langsung WA ke Pak Ernest cepet kok cuma gak sampai sejam udah jadi terus kamu print atau cuman best dari yang file soft file nya itu aku kuprint terus tapi sebenernya surat jalannya itu juga menyatakan kalau di Sweden itu tidak menyediakan PCR kecuali untuk yang bergejala tapi kebetulan aku punya PCR jadi akhirnya surat jalannya juga gak jadi aku tunjukin sih jadi itu selain surat jalan dari KBRI ada hasil tes PCR terus download aplikasi e-hack itu e-health alert card dia dikeluarkan oleh kalau gak salah kementerian kesehatan disitu kita ngisi formulirnya jadi di aplikasi itu kita ngisi data nama kita siapa umur apakah ada nomor penerbangan pesawat sampenya kapan dari mana ke mana sama riwayat negara yang pernah dikunjungi kita download aplikasinya di playstore atau di appstore namanya e-hack eh tapi bentar tadi yang persiapannya juga ada tambahan jangan lupa memantau perubahan kebijakan cari tahu juga kebijakan di daerah masing-masing di Indonesia nya kalau bukan di Jakarta kayak gimana karena tiap daerah punya kebijakan sendiri jangan lupa cari tahu kebijakan negara transitnya karena kemungkinan ada kemungkinan mereka minta sesuatu tambahan terus ada yang bilang juga mesti bawa surat fit to fly tapi aku sendiri sih gak bawa surat karena udah ada hasil tes PCR juga jadi aku gak tahu ini sebenarnya butuh apa enggak terus kamu yang aplikasi lainnya kemarin itu apa yang dibutuhkan waktu kamu naik batik air kita disuruh download kan e-health alert card terus kalau sama mas kapai itu pas kita mau booking tiket ada pemberitahuan persyaratan untuk naik pesawat salah satunya disuruh download aplikasi peduli lindungi itu aplikasi itu kalau gak salah keluarannya kominfo jadi nanti kita bisa tahu kayak kita ada di zona mana perkebaran covidnya seperti apa itu kayak batik air nyuruh kita buat download aplikasi itu sebelum terbang berarti karena itu produknya kominfo kemungkinan walaupun pakai maskapai lainnya tetap harus download juga lah ya iya mungkin itu pas di Indonesia nah berarti sebelum sebelum sampai di Indonesia ini yang PCRnya kemarin itu gimana prosesnya apa aja yang harus dilakukan terus ada gak biayanya kalau biayanya gratis ya di swedia dia via 1177 tapi sebenernya tes PCR di swedia itu ditujukan kabarnya ditujukan buat orang-orang yang punya gejala covid nah waktu itu aku sebenernya ada sakit tenggorokan ringan kan tapi aku merasa kemungkinan besar itu karena asam lambung tapi tetap ada gejala sakit tenggorokan ringan jadi akhirnya aku memutuskan tes PCR jadi cara kita mau mengajukan tes PCR itu pertama-tama kita download aplikasi yang namanya Altit Opet Altit Opet setelah itu kita isi formulirnya ada kayak quiznya gitu kalau aku jawabnya aku gak hafal persis karena tekstnya juga bahasa swedia waktu itu aku pakai Google Translate aku jawab kurang lebih pertanyaan pertama aku ingin mengetahui bahwa apakah saya mengidap covid 19 terus pertanyaan keduanya apakah anda memiliki gejala berat seperti flu nyari dada dan lain-lain kalau aku kan gejalanya gak berat jadi aku jawabnya tidak tidak ada gejala berat nanti ditanya sudah berapa lama kalau gak salah aku ngisi gejalanya sudah aku sudah mengalaminya selama kurang dari 3 minggu terakhir ini ya nanti jawabannya tentu aja jawabnya sejujurnya kan ya sesuai kondisi kita masing-masing kalau udah isi formulirnya nanti sistemnya memutuskan kita butuh tes atau enggak kalau kita butuh kita dikasih pin oh jadi sistemnya ini yang memutuskan kamu bisa di tes atau enggak aku gak yakin sih aku pokoknya keterima aja terus dikasih pin terus dikasih pin terus disuruh daftar di 1177 jadi nanti untuk tes covid nanti di 1177 ditanya mana pin buat tesnya nah kita nanti kasih pin dari up itu oke nah pas tes PCR ini kita bisa pilih mau tes di rumah atau drive-in kalau kita self-test di rumah nanti swabnya itu dikirim ke rumah kalau drive-in sebenernya kalau drive-in itu kan harus apa sih harus bawa kendaraan sendiri jadi nanti kita bisa book tempat pengambilan sampel sama jam berapa tempat dan waktu pengambilan sampel nah terus kita datang ke tempat itu dengan mobil pada tempat waktu yang sudah kita book nah karena kita mahasiswa gak punya kendaraan pribadi jadi kita minta tolong diantara sama KBRI jadi mobil KBRI habis itu terus selanjutnya kamu dapat hasilnya berapa hari hasilnya itu aku kan tesnya hari Jumat Jumat siang aku terbang minggu depannya hari Rabu sore aku dapatnya hari Rabu pagi oke wow itu mepet banget Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu sekitar 5 hari oh dipotong Sabtu, Minggu hari libur kan ya berarti 3 hari 3-4 hari ya lumayan cepet sih tapi kadang ada juga yang berbayar aku dengar tapi hasilnya lebih cepat gitu 1 hari atau 2 hari aku kurang tahu biayanya nah untuk proses pengambilan swabnya sendiri gimana kamu waktu itu nah itu kan kita pakai mobil pas jam janjian jam 14 5 kita langsung masuk ke tempatnya waktu itu di Karolinska Solna kita masuk mereka udah ada truknya gitu truk yang ada staff medisnya begitu kita nyampe nanti mereka yang ngedatengin terus minta ID kita terus diperiksa oh iya ini betul orangnya terus mereka ngasih alat swabnya itu swabnya itu kayak ada tube bening sama kayak cotton bud gitu loh nah terus kita dikasih kertas yang ada instruksi cara pengambilan sampelnya jadi nanti kita ngambil sendiri sampelnya gak diambilin dan berbahasa swedia ya dan berbahasa swedia oke terus tapi waktu itu aku sama temen avi avi kan dokter jadi aku diambilin sampelnya jadi yaudah gak bisa baca instruksinya juga gak masalah kamu tuh perjalanan pulangnya juga sama avi itu iya oh gitu jadi terus dibantu sama dia gitu pengambilannya benar ada tambahan lagi itu hasilnya nanti kita di sms di sms di sms 177 bilang hasil PCR kamu udah keluar nah kamu udah dapet notification itu kamu bisa login ke 1177.se nanti di message mu masuk hasil tes PCR nya tinggal lihat di situ itu positif atau negatif terus itu kan hasilnya bahasa swedia sementara indonesia mintanya kan bahasa inggris jadi kalo aku sih ya aku bukanya pake google chrome ku nyalain google translate nya terus ke download baru di auto translate nya dinyalain jadi kan berbahasa inggris kan hasilnya terus ke download oke oke terus pertanyaan berikutnya kondisi bandara selama kamu perjalanan di dari swedia sampai dengan di indonesia apa perbedaannya dan prosedurnya yang terjadi itu kayak apa gitu mulai dari kamu berangkat aku berangkat perjalanannya dimulai dari Arlanda nah di Arlanda itu relatif normal tapi ya kalo dibandingkan sama Stockholm orang-orangnya pada pake masker semua di Arlanda di Stockholm ga ada di Stockholm kan ga ada ga hampir ga ada atau bawa masker buat diri sendiri nah untuk perjalanan ke Jakartanya ini aku naik Katar transit di Doha sebelum kita boarding di Arlanda sama pihak Katar kita dikasih face shield face shield oleh dari Katarnya ya dari Katarnya jadi sepanjang perjalanan itu kita harus pake face shield sama masker dan cuma boleh dicopot kalo kita lagi makan atau minum aja petugasnya gimana? petugasnya pramugarinya di dalam pesawat pada pake baju APD lengkap yang pake jas hujan itu loh terus mereka pake masker sarung tangan sama face shield terus tempat duduknya sendiri juga gimana ada pisah atau iya tempat duduknya berjarak satu tempat duduk antara satu orang ke orang lain jadi misalnya jendela ada satu orang tempat duduk kosong satu orang jalan ada satu orang kosong ada orang jalan orang gitulah pokoknya kalo ga dibatasi satu tempat duduk dibatasi jalan tapi waktu kamu perjalanan itu juga cukup banyak orangnya ya ga terus pesawatnya kosong hampir kosong gitu lumayan lumayan sih tapi juga ga penuh ya ada jarak-jaraknya tapi juga ga kosong melompong aku ga gitu merhatiin sih yang di bagian belakang sama depan seenggaknya yang area sekitarku ada orang oke berarti dari dari mana tuh stand apa namanya transitnya di Doha habis dari Doha kamu naik pesawat apa sama atau Qatar juga sama berarti ya terus sampai di Jakartanya seperti apa sampai di Jakartanya menurutku dari sepengalaman ku biasanya ke Soekarno-Hatta relatif lebih cepih sih dari biasanya terus terus orang-orang antrinya itu ada jaraknya semuanya pakai masker terus pas kita antri ada juga petugas yang keliling nyemprotin hand sanitizer ke tangan oh ada yang keliling iya terus ada petugas juga yang ini yang ngingetin jangan mepet-mepet kalau di Doha kan biasanya kan ini kalau kita transit kan diperiksa lagi bagasi carry on-nya aku belum pernah transit di Doha sih jadi gak tau biasanya protokolnya gimana tapi ini di Doha kemarin pas transit carry on kita udah gak diperiksa lagi langsung disuruh jalan biasanya kan kalau transit antar negara kan gitu melewati tempat transit bagasi carry on kita kan diperiksa lagi kan pakai X-ray di X-ray di X-ray lagi kalau ini di Qatar di Doha gak diperiksa lagi sih gak tau emang protokolnya yang gak ada atau karena Covid supaya antriannya gak panjang jadi di bypass itunya oke aku sendiri juga lupa ada gak ya dulu kalau aku biasanya di Singapura sama Moskow ada sih ada ya oke aku gak inget juga terus habis itu kamu melalui berapa kali apa namanya antrian untuk pemeriksaan waktu di Jakarta itu di Jakarta kita prosesnya di Jakarta kita antri sekitar 4 sampai 5 jam jadi lapisannya pertama kita turun pesawat kita dicek kita punya PCR atau enggak nah kalau kita punya PCR kita disuruh ngantri ke satu antrian kalau gak punya ada antrian yang berbeda lagi nah terus kita dikasih formulir health clearance jadi nanti di formulir itu ada data yang mesti diisi sama petugas kalau kita sendiri cuma ngisi data diri nama alamat umur sama tanggal nomor kontak nomor telepon sementara nanti sama petugas kesehatan ada pos setelah diantrian itu kita dicek temperatur suhu tubuh sekurasi oksigen sama denyut nadi nah kalau ini clear baru kita bisa maju ke pos selanjutnya pos selanjutnya oh iya sebelum itu juga di pesawat kita dikasih satu formulir kuning yang ada data kesehatannya juga tapi itu ada deklarasi sendiri nah kembali lagi setelah kita diperiksa kesehatannya di pos itu ama formulirnya diisi sama petugas kita kita ngantri ke pos selanjutnya di pos selanjutnya ini ada petugas yang meriksa surat kita sama kesehatan yang tadi diisi lalu formulir ini dicap sama mereka nah di formulir formulir yang tadi diisi itu yang dicap iya dicek lagi kan oh ini datanya seperti apa terus lalu dicap untuk menyatakan kalau udah diperiksa sama itu pengawas yang di bandara oke terus pemeriksaan selanjutnya terus setelah itu sebenernya udah kita keluar lewat imigrasi ngambil bagasi terus di luar tapi ada petugas lagi yang yang kalau ngeliat orang keluar disamperin mana PCR-nya gitu oh iya oh jadi masih cukup banget dicek di cek lagi siapa tau ada yang lolos nah kalau kamu kan juga dari Jakarta harus ke Manado nah itu gimana untuk flight selanjutnya tamu di hari yang sama atau besok harinya dan gimana prosesnya aku sekarang kan seenggaknya waktu ku cari di google ya flight sore ke Manado itu sementara lagi gak ada yang direct jadi terpaksa aku ngambil penerbangan yang besok paginya jam 9.40 jadi setelah keluar dari bandara itu sekitar jam 6 sore aku nginep di hotel dulu di hotel di hotel satu hari ya di hotelnya gak ada yang istimewa kan cuman biasa aja cuman sebenernya biasa aja cuman sebelum kita masuk bagasi kita disemprot desinfektan dulu sama kita disuruh pakai hand sanitizer gitu tapi selebihnya seingetku gak ada sesuatu yang berbeda sih dan kamu naik taksi ke hotelnya iya naik taksi gak ada yang beda kan cuman ya pokoknya pakai masker iya terus habis itu ke besok keesokan harinya kamu ke penerbangan ke Manado dan pakai pesawat batik itu ada yang spesial juga nggak di perjalanan untuk ke Manado nya untuk penerbangan domestik itu sebelum masuk ke ruangan tempat kita check in sama bagage drop ada pemeriksaan tes PCR lagi jadi kita disuruh memperlihatkan hasil tes kita terus seperti yang tadi udah ditanya ditanya mas Kapai itu menyuruh kita buat download sama register aplikasi peduli lindungi itu jadi jangan lupa lihat kebijakan tiap mas Kapai juga dan kebijakan tiap daerah tujuan karena kemungkinan ada hal yang berbeda di tiap kasusnya berarti kamu sampai ke Manado itu pemeriksaan lagi PCR lagi hasil PCR lagi sebelum keluar iya sampai di Manado itu ada petugas kesehatan lagi ada postnya lagi mereka ngecek isi formulir e-hacknya kalau kita waktu itu nggak download aplikasinya di HP dan belum ngisi di HP berarti kita mesti ngisi manual di bandara kalau kita udah ngisi di HP nanti di aplikasinya kita bisa nunjukin barcode nya terus tinggal dikasih juga petugasnya terus kita nanti di scan langsung kedaftar isi formulirnya oh gitu jadi nah tapi aplikasi e-hack ini seenggaknya ya kalau yang versi iOS itu kadang-kadang suka error katanya kalau mau dibuka API tokennya nggak valid jadi kalau hal ini terjadi kalian harus uninstall app nya install lagi terus login lagi iya biasanya aplikasi-aplikasi pemerintah itu lebih friendly soalnya sama Android iya ya salah ya itu harus sabar-sabar biasanya malah nggak ada jadi itu ini bagus ada iOS nya versi iOS nya cuman ya ternyata memang masih banyak error nya jadi emang terus berarti intinya perjalanan dari perjalanan ini kamu harus mempersiapkan juga memori handphone untuk tiga aplikasi baru ya tiga aplikasi iya pokoknya banyak aplikasi baru itu pas sampai di menada selain ihak itu nanti hasil tes PCR nya juga suruh ditunjukin lagi jadi hasil tes PCR itu sangat penting jangan sampai hilang kamu ada tahu nggak informasi buat mereka yang nggak punya PCR gitu dan prosesnya harus menjalani seperti apa kamu tahu nggak ada informasi nggak? temen ku ada yang nggak punya PCR itu juga dia pulang dari zaman sebelum PCR dibuka ke umum di Sweden jadi udah sekitar ya udah lebih lama sekitar beberapa minggu yang lalu oke di saat PCR belum umum jadi jadi dia tes PCR nya di Indonesia nah di Indonesia ini nanti kita bisa milih mau karantina di Wisma Atlet atau di hotel nanti kalau hotelnya udah ada daftar hotelnya yang mana aja yang menyediakan fasilitasnya terus oh jadi nggak suka hotel ya? nggak soalnya setau ku nggak karena kalau nggak salah ya nanti tes PCR nya juga di sana kan oh oke jadi nanti dikasih daftar hotel sama harganya tapi kalau temen ku ini sih dia milih untuk di Wisma Atlet nah nanti di sana sih katanya rapi bersih tertip dikasih makan juga gratis jadi di sana ada tentara yang jaga jadi ya orang yang tidak tertip pun terpaksa harus tertip mungkin cuma pesennya dia nanti harus pintar-pintar milih nanti mau naik liftnya jam berapa karena jumlah liftnya terbatas kalau banyak orang nanti susah jaga physical distance hasil PCR nya itu berapa lama keluarnya? waktu Wisma Atlet itu misalnya jadi dia kan tes PCR nya di Wisma Atlet dia sampai ke Indonesia hari Sabtu hari Minggu paginya tes PCR di Wisma Atlet terus hari Selasa Siang hasilnya keluar dan dia udah boleh pulang ke tempat masing-masing jadi nggak kayak oke karantina di Wisma Atlet bukan berarti terus 14 hari pokoknya kalau nggak sampai hasil PCR nya keluar baru jadi kalau untuk kasus dia untuk kasus temen yang ini sih sekitar 4 hari ya dari ketibaan dari saat dia tiba sampai saat PCR nya keluar oke berarti tes PCR nya juga gratis kan? aku kurang paham kayaknya gratis aku lupa nanya kayak seharusnya mungkin gratis ya karena makanannya juga gratis abis itu apalagi ya sekarang kamu isolasi sedang isolasi mandiri kan di rumah gitu iya selama 2 minggu 14 hari apakah ada pengawasan atau ya cuman pokoknya kesadaran pribadi aja atau pemerintah daerah juga ada yang bener-bener ngawasin atau gimana? pengawasan sih sejauh ini setauku nggak ada ya tiba-tiba jangan-jangan kalau aku nyoba keluar tiba-tiba dihadang sama polisi nggak tahu juga tapi sejauh ini setauku sih nggak ada ya kita cuman disuruh download aplikasi peduli lindungi itu tapi memang udah disarankan terus isolasi kan? iya di yang formulir kesehatan itu yang pas kita nyampe yang ada data denyut nadi segala macemnya disitu ditulis bahwa penumpang harus harus karantina mandiri selama 14 hari sih disitu ada tulisannya oh jadi kayak semacam oke saya akan melakukan itu gitu lah ya berarti semacam iya kertasnya itu nanti boleh kufotoin sih jadi ada data kita sama data kesehatan kita yang diperiksa di bandara terus di bawahnya ada tulisan penumpang harus harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari di kediaman masing-masing oke ya berarti udah semacam pernyataan bahwa menyanggupi untuk karantina mandiri abis itu ini kamu udah berapa hari karantina tiga hari ya berarti sekarang tiga hari iya tiga hari ya masuk hari keempat nah ini sebenarnya juga bisa dicontoh ya maksudnya kadang-kadang orang memikirnya karantina mandiri itu cuma berada di rumah gitu tapi sedangkan kamu kan karantina mandiri ya bukan hanya di rumah tapi hanya di kamar aja kan karena ada anggota keluarga lain di rumah iya aku gak ketemu anggota keluarga sih kalaupun makan kayak diantarin doang gitu terus langsung pergi lagi cuma kalau aku sih agak beruntung jadi kamar aku ini kayak ada sama kayak ada pintu tembusannya sama kayak studio tempat gambar orangtuaku nah untuk sementara studionya dikosongin jadi kayak ruangan ke tempat bergerak lumayan ada kamar ada studio nah jadi ada ruangan lain gitu selain ada ruangan lain terus lumayan ada tv-nya kelihatannya apa apa aja selama karantina gitu karena hanya punya dua ruangan baca buku main game nonton tv main piano gitu lah lumayan sih terus kamu juga cuci piring sendiri kan iya jadi makanannya diantar tapi aku cuci piring di kamar mandi jadi menghindari bener-bener menghindari konten terus kamu ngobrol gak sama orang rumah atau orangtuamu gitu atau ngobrolnya video call sama kadang-kadang lewat pintu kadang-kadang lewat jendela ya ampun bener-bener yang menurut aku sih karantina mandiri yang memang yang harusnya seperti itu gitu kan yang benar gitu loh iya iya aku gak tau sih kayak harus selebai apa tapi berjaga-jaga harus di ruangan sendiri cuman aku pernah ngeliat juga ada yang karantina mandiri ya udah cuma di rumah tapi tapi masih ketemu sama keluarga lain ya itu kan sama aja ya berkontak gitu ada kontak dengan yang di rumah sama aja enggak gitu kan berarti wajib lah dijadikan contoh gitu terus apalagi ya kamu ada informasi lain mungkin yang bisa dijadikan tambahan informasi tambahan jangan lupa karena kemungkinan ada protokol lagi meriksa ini itu dokumen ini itu di bandara lebih baik spare waktunya lebih gede kalau mau berangkat misalnya kita biasanya dua jam sebelum jadi ini ditambahin sejam atau malah sejam setengah ya kita mengira-ngira sendiri lah kira-kira kita gak paniknya itu kalau mepetnya berapa lama soalnya kemarin aku nyampe di bandaranya masih pagi jadi masih sepi tapi begitu agak siang kan kemungkinan jadi lebih rame ya kamu sampai di Indonesia kan jam 7 pagi gitu mungkin bisa di apa namanya dicontoh juga buat yang mau perjalanan bisa mungkin sampai pilih ya sampai pagi supaya antriannya gak terlalu panjang tapi gak terlalu panjang pun 4 jam loh enggak sih aku nyampainya sore jam 2, setengah 3 yang pagi itu aku berangkat dari Jakarta ke Manado oh gitu terus juga berarti selain itu mempersiapkan spare waktu sama mungkin makanan ya karena kamu sempat kelaparan gitu kan iya itu di jalan kelaparan pas ini setelah ngantri setelah ngantri yang pas pertama nyampe di Jakarta itu kelaparan untung tiba-tiba ada bapak tentara dateng ini ngantrin makanan ada ngebagi-bagiin kue jadi lumayan berarti semuanya dapet ya tapi ya lumayan apa sih ya 4 jam ngantri berdiri gak makan gak minum jadi kalau ada snack mungkin bisa dibawa snack antriannya berdiri? yang awal itu berdiri aku berdiri begitu antrian yang pos kedua ada tempat duduknya sih tapi enggak kayak antriannya panjang yang ada tempat duduknya itu di bagian agak depannya ada tempat duduknya yang di belakangnya udah gak ke bagian tempat duduk oh oke berarti ini juga salah satu catatan juga buat mungkin yang perjalanannya mau bawa anak kecil karena akan panjang prosesnya gitu oke tapi ada tempat duduk juga seingetku waktu kita nyampe itu buat nisi-nisi formulir itu juga ada tempat duduknya sih oke tapi antriannya aku berdiri antrinya oke ya always berarti kayaknya kayaknya udah lengkap ya apalagi ya atau semoga gak ada yang kelewat iya semoga sih gak ada yang kelewat mungkin kalau misalnya kelewat ada pertanyaan sebisa mungkin kita jawab deh kalau nanti di-share makasih sekali lagi ya Vita karena menyempatkan waktunya selama karantina ini ya daripada gak ngapa-ngapain terus ini juga kamu persiapan buat ujian buat sidang semoga sukses semoga netizen mungkin kalau nanti ini di-share terus ditonton tolong didoakan Vita sukses untuk ujiannya untuk sidangnya karena udah hampir menyelesaikan studinya dan sekarang pindah ke Indonesia for good ya iya dan kamu punya bayangannya pengen ngelamar atau pengen kerjanya di Indonesia atau di Sweden pengen ngelamar pengen ngelamar ngelamar kerja maksudnya untuk sementara ngelihat dulu sih kondisinya stabilnya kayak gimana aku sebenernya belum punya plan untuk jangka waktu panjang oh belum punya bayangan gitu nanti kelak aku pengennya kerja di Indonesia atau di Sweden gitu karena kan kamu udah ngerasain nih dihidup di Sweden kira-kira kalau kalau jujur sih pengennya ke tempat kerja idealnya Singapura oh malah ke Singapura ya soalnya deket ke rumah kalau Sweden rasanya setelah tinggal di Sweden selama 2 tahun lebih kayaknya anuh pulangnya jauh banget iya bener-bener terus kalau misalnya Corona juga masih kayak gini aku gak tahan harus menghadapi protokolnya kayak gitu tiap kali mau pulang iya bener-bener iya juga sih kalau Singapura kan lebih deket gitu kan jadi mungkin bisa lebih sering kembali pulang gitu ya udah kalau gitu pokoknya semoga sukses buat sidangnya nanti terus thank you so much sudah menyeluangkan waktu kedua kalinya ini semoga tidak ada error oke ini kamera masih nyala jadi kalau nanti lagal recordnya ini kita bisa pakai kameranya semoga gak ada yang kelewatan juga dibandingkan kemarin semoga juga gak ada yang kelewatan infonya iya sama-sama semoga kamu bisa melewati karantina dengan tidak bosan semoga banyaklah ya kegiatan yang bisa dilakukan iya oke sehat buat kamu dan keluarga ya iya makasih mbak juga thank you so much bye-bye aku ending dadah ya itu dia tadi obrolan dengan Pus Pita semoga sukses buat Pita dan semoga bisa melewati 14 hari karantina dengan baik sehat keluarga dan Pita juga thank you semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya heido